Oke teman-teman kali ini kita akan coba mengembalikan aplikasi yang hilang di Windows 10 ya aplikasi atau aplikasi yang terhapus di Windows 10 caranya eh saya akan kasih contoh ya saya akan hapus aplikasi di kontrol panel saya akan uninstall nah kita coba aplikasi zoom ya kita akan hapus kita akan hapus aplikasi zoom ini sebagai contoh ya nah udah hilang selanjutnya aplikasi Microsoft Office yang akan kita hapus juga atau uninstall secara permanen ya nah ini sebagai contoh lah nanti kita akan restore apakah bisa balik lagi apa enggak gitu ya seperti itu kalau misalkan enggak balik lagi kita banting laptopnya ya eh jangan jangan banting rusak nanti ya kita coba uninstall dulu kita buang dulu aplikasinya ya nah cara ini aman teman-teman aman enggak menghilangkan data ya Oke Microsoft Office sudah hilang selanjutnya semadap ya semadap kita uninstall juga nah jangan semua ya tiga aja lah ya aplikasi zoom Microsoft Office Word Excel PowerPoint sama semadap ya Nah udah hilang anggaplah udah hilang ya udah sudah hilang permanen ini artinya teman-teman nah dan teman-teman ini mau ngembak udah hilang icon Microsoft Word pun sudah error gitu karena apa udah hilang ketika dibuka ini nggak bisa dibuka teman-temannya ketika kita buka nih error seperti ini nggak bisa ya kayak gini ya Nah maka dari itu cara mengembalikan aplikasi yang terhapus atau aplikasi yang hilang di Windows 10 kita akan menggunakan sistem restore protection ya kita akan memanfaatkan namun teman-teman cara ini bisa dilaksanakan asal sistem restore nya sudah aktif terlebih dahulu ya sebelum aplikasi terhapus ingat ya Nah untuk menjalankan sistem restore ini teman-teman silahkan diklik di pencarian ini teman-teman silahkan ketik rs.trui.exe ya rs.trui.exe ya ee ini apa ini hitam aduh oke kalau udah silahkan buka rs.trui nya buka tampilan awalnya seperti ini silahkan teman-teman next aja nanti teman-teman akan menemukan tanggal-tanggal ya di sini tanggal-tanggal biasanya ada banyak ke bawah silahkan teman-teman cek satu persatu itu aplikasi apa aja yang akan kembali cara ngeceknya tinggal di scan for effect ya Nah di sini teman-teman boleh di cancel aja nggak perlu nunggu ya di cancel aja kan ini udah kelihatan tuh yang akan kembali semadap sama Microsoft Office nah ini juga kita cek nah di cancel di sini udah ketahuan ya cuma aplikasi Zoom nggak ada ini nggak kelihatan nah karena kita cancel jadi Zoom nggak tersekan ya nanti biasanya ketika kita merestore aplikasi Zoom juga akan kembali lagi ya nah tinggal di next aja pilih tanggal lalu next nah tinggal di yes ya nah ini saya videokan pakai HP ya karena nggak bisa merekam di posisi laptop restart ya saya videokan pakai handphone dan ini gambarnya kurang jelas mohon di maaf ya mohon di maklum ini semoga teman-teman paham ya tinggal teman-temannya saja nanti si laptop akan seperti ini ya siapa gambar hijau itu kayak ulet lagi lari pagi nah nah nanti tak lama si laptopnya akan restart nah untuk sarannya diproses sistem restore ini teman-teman itu charger laptopnya jangan sampai kehabisan baterai karena apa di saat sistem restore ini berjalan terus laptopnya kehabisan baterai itu bakal menyebabkan sistem error fatal bisa-bisa tidak bisa masuk Windows ya seperti itu nah untuk sistem restore ini bisa memakan waktu berapa lama Mas bisa paling cepetnya 15 menit paling cepet 15 menit paling lamanya itu bisa sampai 3 jam kok beda Mas Iya jadi lama cepatnya tergantung teman-teman pilih tanggal sistem restore nya karena sistem restore itu fungsi sistem restore itu gini eh dia itu menyimpan jejak kita dari tanggal sebelum sekarang ya menyimpan jejak-jejak jadi menyimpan sistem ketika eh apa belum terjadi error maka ketika si laptop mengalami error sistem atau aplikasi hilang gitu nah sistem restore inilah menjadi andalan kita kita mengembalikan sistem ke tanggal sebelum aplikasi terkapus atau mengembalikan settingan laptop ke sebelum laptop error seperti itu ya paham ya nah bagi bagi teman-teman yang sistem restore nya tidak aktif tidak aktif atau berketerangan off gitu atau X gitu ya nah maka si aplikasi nggak bisa kembali lagi terus solusinya gimana Mas solusinya teman-teman download aplikasi ulang kalau misalkan cara download hilangnya Microsoft Office ya teman-teman tinggal dicek aja di deskripsi ya sudah saya taruh link cara download Microsoft Office itu seperti apa ya caranya mudah caranya gampang ya cara download cara install sudah saya siapkan ya kayak gitu emang seperti itu iya emang seperti itu ya jadi sistem restore itu satu-satunya andalan untuk mengembalikan sistem atau aplikasi yang hilang nah tampilan awal seperti ini teman-teman ya sistem restore nya sudah komplit sukses ya artinya sudah berhasil nih sudah kita restore ke tanggal 11 eh tanggal 11 bulan 11 tanggal 9 2021 ya nah dan disini teman-teman boleh klik close aja atau di exit saja boleh nggak papa ya nah sekarang kita akan coba membuka si Microsoft Word ini sudah kembali ya kita cek di kontrol panel lagi aplikasinya apakah sudah kembali tapi apa belum nah kita cek nah ada lagi aplikasi Zoom semadap sama Microsoft Office lengkap ya Alhamdulillah berkalamin ini bisa kembali dan kita akan coba membukanya ya Nah sudah bisa teman-teman sudah bisa ya begitulah cara mengembalikannya namun untuk teman-teman yang ketika di restore terus si Microsoft Word nggak bisa dibuka paling teman-teman harus download ulang aplikasi Microsoft Word nya caranya tinggal dicek di deskripsi ya seperti itu oke teman-teman infonya mungkin cukup sampai disini saja ya semoga bisa membantu apa yang teman-teman alami intinya berharap banget video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya apalagi kalau misalkan jadi amal jariah ya seperti itu ya untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu channelnya untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih tanpa kalian channel ini yang nggak bakalan nggak bakalan bisa berkembang gitu ya enggak ada gunanya gitu enggak ada artinya maka dari itu eh jangan kan subscribe like itu ya sudah mampir pun sudah terima kasih oke teman-teman semoga aplikasinya kembali lagi ya gua bisa digunakan lagi oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya